Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia judul Perjanjian Goib Tahun 2023 Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya Namun sebelum lanjut jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya ya, oke Berlatarkan di tahun 2003, Andri dan Wati meminta di makam keramat Yang penting kayak dulu aja, amin Karena hujan, mereka pulang, bukannya harta yang didapat, malah Wati positif hamil Wati menemukan lowongan kerja mengasulansia di koran bungkus makanan Dapat bonus sesuai performa kerja Esoknya, mereka berangkat menggunakan becak dan langsung terkesima dengan rumah mewah sang juragan Interview pun dilakukan oleh Sata Kalau saya sudah biasa mengurus orang tua Beruntung banget karena mereka langsung diterima Barang pribadi dipoyong ke kamar baru Beberapa tugas yang harus dikerjakan Seperti mengganti sajen, memelihara ayam Sampai tugas utama menjaga si nenek Ketika berjemur, Tejo membawakan bunga kantil pesanan si nenek Setelah mendapat tip, Tejo pun pulang Sementara si nenek memakan gembang kantil tersebut Ketika nyuapin nenek, Wati menemukan sajen di kolong ranjang Ketika dimandikan, si nenek ngeliatin langit-langit Sambil histeris membuat Wati kesakitan dan pergi Bak mandi menghitam Sampai-sampai si nenek muntah darah Andri yang mendengar hal ini langsung membopongnya Di warteg, Wati mendapat informasi Jika kejadian aneh di rumah si nenek Disebabkan banyaknya kiriman santet Yang gak mempan karena Di rumah nenek ada berangkas Yang bisa bikin kayak tujuh turunan Wati pulang disambut bangkai kucing Ia menyuruh Andri menguburnya Di tengah hujan lebat Sementara, Wati mengganti pakaian si nenek Kemudian membuatkan bubur Tiba-tiba, lampu bergedip Sontak si nenek kejang Karena diceret kalung sendiri Dengan lilin di tangannya Wati adalah saksi pertama kematian si nenek Wati menduga kematian ini disebabkan santet Karena kondisi jenazah si nenek yang gak wajar Itu keluar darah dari mata itu Pikiran licik Wati pun bekerja Ia mengajak Andri kabur Dengan menguras harta si nenek terlebih dahulu Andri ditugaskan menjaga mayat si nenek Sementara Wati yang geliling Lemari pertama dibuka Isinya hanya gelas kosong Sehingga Wati lanjut membuka laci Beberapa keanehan dialami Andri Dari lemari terkunci Jendela membuka Hingga korek yang tak kunjung nyala Wati naik tangga dipanggil Andri Karena ia penasaran dengan sesuatu Di dalam lemari kaca Andri tak kunjung bisa membukanya Sampai-sampai Wati ketiduran Andri yang belum menyerah Malah mendengar suara tembang Jendela si nenek pun hilang Sesuatu kerukupan selimut dibuka oleh Andri Malah ia yang tersedot ke dalam Itu hanya mimpi Kabar buruknya Si nenek benar-benar ada di samping Andri Ia membangunkan Wati Sontak mereka terkejut Karena tiba-tiba jenazah si nenek Berpindah ke bawah kolong ranjang Kelurumah berbunyi oleh Tejo Yang mengantar gembang kantil Ia memaksa masuk Untuk melihat keadaan si nenek Mereka pun mencegahnya Dengan nyogok Tejo Nenek! Cepat sembuh! Telepon rumah berdering Karena Sata mengabarkan akan datang Kali ini Andri sudah tidak bisa mencegah Karena lama-lama Mayat bisa membusuk Jika tidak segera ditangani Bukannya bisa diawetin dia Andri membeli formalin di rumah sakit Kemudian menginfuskannya Kedalam jenazah si nenek Sata sudah datang Sehingga Andri lah yang menyambut Sementara Wati Yang merias si nenek Seakan-akan masih hidup Sata keburu sampai di kamar si nenek Ia hanya perlu cap jempolnya Kemudian langsung pergi Sebelum itu Sata menegur Andri Karena ia tahu Jika tadi pagi Mereka tidak menjemur si nenek Ikutin semua aturan yang sering nenek laku Pagi hari Mereka mendorong jenazah nenek Menemui warga Yang tidak sadar tentang Yang terjadi sebenarnya Bahkan Bu Marni Sampai membungkuskan makanan Sampai rumah Andri dan Wati Tidak sengaja Main gepok bantal Dan menemukan uang di dalamnya Bahkan ternyata Kasur si nenek Juga berisi uang Wati menemukan dua kunci Di bawah kasur si nenek Dan ia berargumen bahwa Ini kunci Saking senengnya Wati sampai ngeledekin jenazah si nenek Tiba-tiba Lampu mati Korek dinyalakan Seketika si nenek hilang Dari kursi roda Terdengar suara tembang Ternyata itu adalah suaranya Wati Ada si nenek di belakang Wati Membuat Andri takut Pagi hari Wati terbangun duluan Ia memunguti uang-uangnya Namun ada sosok berdiri Di hadapannya Andri pun dibangunkan Nyatanya Jenazah si nenek Sudah kembali duduk Di kursi rodanya Melihat keanehan Yang semakin menjadi Andri menyarankan Mereka segera pergi Namun Wati masih kegeh bertahan Uang segitu Bentar lagi juga abis Diam-diam Mereka menemukan Pintu rahasia Di dalam lemari Anak tangga dilewati Ini semacam Ruangan persembahan Penggeledahan pun dilakukan Wati menemukan Berangkas terkunci Sementara Andri Menemukan beberapa foto Mendengar hentakan kaki Wati dan Andri keluar Di hadapannya Sudah berdiri Nawa Anak keempat si nenek Andri membawakan Barang-barang Nawa Betapa kagetnya mereka Karena jenazah si nenek Sudah berpindah sendiri Ke kamarnya Nawa memberikan daftar belanjaan Kali ini Andri yang berangkat Ia mengamati foto kuno Temuannya Dengan berbagai kode Berdasarkan gosip warga Si nenek memiliki Seratus anak Dan akan meninggol Satu persatu Di hari ulang tahunnya Bisa jadi Gosip itu fakta Kalau nenek suka Numbalin anaknya Wati yang membawakan Makanan terheran-heran Melihat Nawa dan anaknya Ceria di hadapan Jenazah si nenek Datanglah Andri Yang mengajak Wati Pergi Demi keselamatan mereka Nenek udah gak hantuin aku Kita bisa jadi bagian Dari mereka Malam hari Wati datang ke kamar si nenek Membuka lemari Dan masuk ke kamar Rahasia Langkah kaki Mengikutinya Asyik lotak ratik Berangkas Pintu lemari Membuka sendiri Wati gak peduli Hingga si nenek Berdiri di belakangnya Andri terbangun Melihat Wati Keluar kamar Yang ikutin Tiba-tiba Wati hilang Di ruang tengah Andri menemukan Wati nangis Di pojokan Pagi hari Sata menemukan Andri tergeletak Ia diperintah Menangkap ayam Mau dipotong Ada si nenek Di sana Seketika tangannya Kaku Ayam yang dipotong Pun layaknya Wati Andri langsung masuk Dan mengakui Bahwa ia telah Memformalin Si nenek Nenek sudah mati Saya yang formalin Tentu saja Sata dan Nawa Gak percaya Karena si nenek Masih seger Buger Wati pun Memarahi Andri Karena semua Rencananya gagal Disinilah Wati mengakui Jika ia hamil Sehingga Membutuhkan Uang Hal ini Menjadi motivasi Tersendiri Bagi Wati Dan Andri Rencananya Andri Yang mengalihkan Perhatian Sata dan Nawa Sementara Wati Yang membuka Berangkas Baru nempelin kunci Ia disambut Si nenek Yang berdiri Dari kursi rodanya Kemudian Ikut masuk Kedalam lemari Wati terlempar Dalam alam Kesunyian Ia terus berjalan Mencari Andri Malah bertemu Keluarga Jenazah Kaku Dari belakang Ada yang narik Andri pun datang Menenangkan Wati Mereka turun ke ruang Berangkas Dan mencoba Kode tebakannya Benar saja Mereka berhasil Isinya adalah Emas batangan Dan lembaran uang Andri juga Mengambil keris Semua selesai Mereka keluar Dengan senangnya Namun Andri malah Ditarik Wati pun menolongnya Mereka tertati-tati Malah masuk Ke alam Kesunyian Menyaksikan Si nenek Yang dikelilingi Jenazah Kaku Anak-anaknya Sekuat tenaga Mereka membebaskan diri Dari kebungan Jenazah Kaku Sayangnya Andri harus Kena terkam Wati yang selamat pun Melarikan diri Keluar dari rumah tersebut Mengingat kenangan Bersama Andri Wati Kembali Ia bersimpu Di hadapan si nenek Sambil menyodorkan Harta rampasannya Harta Harta Nyawa Ia pun masuk Karena Andri Dikembalikan Dengan keadaan Sehat Walafiat Sampai di depan pagar Wati mengalami Pendarahan Bisa jadi Ia Keguguran Sementara Di dalam rumah Sata dan Nawa Merayakan Ulang tahun Si nenek Film pun Berakhir Oke Film ini Mendapat 7,1 Dari IMDB Untuk rating Versi saya Kali ini Sepakat dengan IMDB Sampai disini Rakum film Perjanjian Goib Tahun 2023 Dan See you Next video Sampai jumpa di video